Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia saya lanjut nih nyari rumahnya Edi, saya muter-muter akhirnya ketemu juga ketemu hasil investigasi hasil informasi dari Sineng, saya juga curiga nih sama gurunya Sineng curiganya kenapa? kemarin di kamar lama banget lama banget, kayaknya digini-gini aduh, tapi saya sih ber kusnudon saja nanti pelan-pelan, ini selesain ini dulu baru nanti kita jebak kita jebak gurunya Sineng nanti saya akan jebak dengan perempuan yang lain, karena Sineng itu dalam pengaruh si ontohod tapi gak apa-apalah, yang penting kita saya selesain satu-satu dulu, yang penting saya sudah tahu itu tempat markasnya di mana dan saya akan cari tahu ini tempat markasnya di mana dan ini sudah ketemu ini rumahnya saya sudah koordinasi dan ada kayaknya who are you? I'm fan you're fan? I'm fan, fan saja Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala li wa sahbih Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala li wa barikatihim wa adina al-husna bi hurmatihim abi fangfa'ana biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim selamat, 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 selamat perbuat istikpahar, perbaik selalu perbaiki, selamat, selamat, selamat insya Allah kehidupan kita akan lebih baik takfir, Allahu Akbar salu ala nabi Muhammad sallam be przyk's ini demi kita mencari benang merah gara-gara si Alfiyah mondok ini akhirnya panjang banyak sekali lingkaran-lingkaran dukun yang bermain di sini aduh saya tidak hebat saya tidak hebat hebat kuat tanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yulah langsung ini ini ya bener ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak maaf Mas saya tabari shalat Oh gitu ya Pak boleh boleh saya masuk pas sebentar mangga silahkan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam mangga silahkan Pak sebelumnya saya juga kesini mohon maaf malam-malam dan juga saya sambil bawa kamera yang pertama saya silaturahmi yang kedua ada yang mau saya tanyakan dan saya obrolin sama Bapak ya nama saya Sarmin Pak saya Sarmin dari Bandung jauh-jauh datang kesini Bapak dengan Bapak siapapun dan Bapak Hambali Pak Oh Bapak Hambali Bapak Hambali betul ya di sini sebagai tokoh masyarakat di sini ya betul Pak saya denger-denger informasi suka ngulang-ulang ngaji gitu Iya Pak betul dan Bapak Hambali punya anak betul laki-laki yang namanya Edi Oh itu Edi anak Bapak betul Oh bener itu anak Bapak Bapak punya anak berapa Oh itu si Edi nomor Oh nomor satu yang keduanya Oh adanya perempuan Nah si Edi itu emang sekarang sekolah Pak Kuliah atau apa Pak sekarang ada di rumah Oh pengangguran tiga bulan Mondok Oh dulu tiga bulan Mondok Oh jadi pernah Mondok si Edi itu tuh sekarang di rumah lulusannya apa sekolahnya Pak SMA Oh SMA Oh berarti sekarang pengangguran itu Pak berarti belum nikah belum Hai kerja memang itu bergajulan Pak itu Oh bergajulan gimana maksudnya sering main perempuan Oh sering main perempuan nah Bapak kenapa jadi orang tuanya kok nggak ngomong diam-diam saja susah susah gimana ya pergaulan bebas kayak begitu anaknya pergaulan bebas mau ngelawan Oh ngelawan nggak bisa dibilangin sama ibunya juga sama ibu ambil air ada tanggung bu enggak usah repot-repot tenang aja jangan doang repot-repot iya bapak datang dari jauh iya makanya sebenarnya saya mohon maaf ini sebenarnya kan namukan sore-sore ini kita sudah malam dengan dapat apa-apa ya jangan repot-repot enggak usah sehat ibu sehat sehat alhamdulillah ini istri Pak ya tadi saya sudah disampaikan ke Bapak Seksyatromi saya mau perlu sebenarnya sama anak ibu yang namanya Edi kemana ini sekarang anaknya Pak di keluar-keluar layak ngapain kalau jam segini nggak biasa kumpul-kumpul Pak sama anak muda Pak saya sambil ngerokok nggak apa-apa ada asbak asbak yang nggak asbak Oh berarti kalau jam segini itu pernah nggak sih cerita ke Bapak dia itu sebenarnya punya masalah apa gitu ya kalau cerita sih belum pernah Pak tapi saya tahu Oh nggak pernah ngobrol sama Bapak jadi dia mau semuanya sendiri Oh semuanya sendiri jadi bergaulan bebas apa pengennya bebas semuanya bebas kenapa kenapa enggak kenapa enggak dipaksikan mondok lagi aja kan biar buat nerusin Bapak disini untuk ngaji-ngaji sama warganya saya malu Pak sama penduduk sekitar ini saya seorang istirahatnya pengurus mungkin tapi anak saya perbuatannya seperti pernah nggak bu sama ibu ngelawan juga kenapa ngelawannya ya ya mungkin pergaulan sih Pak Oh pergaulan nah Bapak ini pernah dengar kasih dia itu sering-sering punya guru berdukun kan tadi sering katanya sering main perempuan itu dia itu punya tirakat-tirakat puasa atau punya dukun guru itu Bapak tahu enggak enggak tahu tahu saya sih enggak pernah ya Pak ya kadang-kadang di luar juga pernah bilang orang-orang keluaran kalau itu kan istilahnya kan di rumah terus jadi kalau saya kan dengar selentingan orang dia kadang-kadang ke keajangan ini keajangan itu katanya pendukun ya pergaulan bebas anak kita tahu sendiri bagaimana anak kita kan selalu kayak begitu kali kita omongin selalu melawan sama ibu melawan sama saya melawan jadi bingung Pak ya tinggal dikempelangin aja Pak gimana dididik yang baik terus dikempelangin jadi susah Pak semuanya ya sebenarnya sih saya juga mau perlu nih mau ngobrol sama dia mau klarifikasi gitu loh Pak pada sih sebentar aja gitu cuman anaknya enggak ada biasanya pulang jam berapa ya kadang jam 1 kadang-kadang pagi apa ya kenapa nggak nikahin aja Pak daripada dia kayak gitu ngaco-ngaco ya anaknya masih kayak pengen gitu oh begitu urusnya susah sama sekali jadi kita juga sebagai orang tua jadi bingung Pak Oh jadi bingung di sini Bapak punya anak perempuan juga adinya Oh di kamar Iya sekarang lagi keadaannya lagi sakit Oh lagi sakit aku udah lama Pak sakitnya tuh kenapa itu sakitnya susah jalan udah ke dokter apa kata dokternya apa apa-apa dokternya saya juga bingung nih Pak kenapa bisa seperti itu siapa namanya perempuannya hanya Leni Pak namanya Leni Oh si iya Leni Oh Leni bentar Leni Bapak hambali ya Hai kayaknya ada yang nggak beres ini Pak sama dia yang ada yang nggak beres aja bisa tahu bahwa anak saya nggak beres kenapa ya maksudnya ya enggak bahwa saya cuman ngomong bercanda aja kayaknya ada yang nggak beres aja gitu lupa 6 kenapa nggak beresnya Halo Bapak mau lihat silakan maksudnya kalau Bapak bicara seperti itu tahu gimana gitu enggak saya sih ya cuman ngomong aja asalan aja Pak kalau boleh tahu bisa Pak saya mau mau ngeliat si Leni kita saat tadi Leni mohon maaf Mbak ya mohon maaf karena tadi si Edi nya enggak ada sih Hai gue ini kayak gini aja kalau makan gimana makan usah ada mau kadang nggak mau kadang diberantakin Oh diberantakin hai 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 Bapak di luar aja sambil bantuin saya baca suat alikhlas ya hafal kan di luar sama ibu di luar baca suat alikhlas liri aja enggak usah ada suara suaranya kecil-kecil aja enggak apa-apa saya enggak apa-apa di kamar ya Hai teman-teman hai 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 thriving Aduh, ini kelakuan si Edi lagi aja ini, gak bener, parah, dia sudah main-main dukun, dia coba kayaknya banyak berhayal, berhayal dia pengen kaya, dia terjebak, terjebak di dunia perdukunan, dia coba pengen bagaimana ini mau numbalin adiknya, aduh anak lagi BZ. woman, Terima kasih atas dukungan Anda. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarkatihim. Wahdinal husna bihuramatihim. Rabbi fangfa'na bibarkatihim. Wahdinal husna bihuramatihim. Pak, terus baca ala ikhlasnya, Pak. Rada kencangin lagi, Pak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarkatihim. Wahdinal husna bihuramatihim. Rabbi fangfa'na bibarkatihim. Wahdinal husna bihuramatihim. Allahumma salli alaihi wasallim. Bapak di luar dulu, di luar. Biar ini urusan saya. Yang penting saya ngeliatin tuh anak Bapak seperti itu. Bapak di luar. Iya, terima kasih, Pak. Bapak terus baca ala ikhlas, Pak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tolong yang ada di badan kamu, tolong keluar. Saya tidak akan menganggu Anda. Allahumma salli alaihi wasallim. Biarin dulu, biar dia dipingsan. Yang penting dia lagi. Minta air ya, Pak. Minta air buat dia. Ini aja, ini aja nggak apa-apa. Itu tadi Bapak tahu nggak kayak gitu? Kenapa, Pak? Itu kenapa, Pak? Itu kayak ular-ular gitu tuh. Nanti saya bikin air, saya jelasin dulu. Makanya saya kesini itu, saya mau ada urusan sama si Edi. Bapak nanti saya akan jelasin, yang penting si Edinya, saya datangin. Sekarang juga cariin si Edi, saya mau mau. Itu anak ditumbalin sama si Edi. Ya Allah, Pak. Bener, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu. Ibu-ibu anak kita kok jadi begitu. Itu kan makanya pergolongan bebas sama dukun-dukun. Dia punya ambisi pengen kaya lah, pengen apa. Dia mondok juga kan, bangkar. Dia nyoba melet-melet. Makanya saya kesini, Pak. Dia itu habis melet cewek. Ngemat cewek. Sampai ceweknya tuh sekarang. Jadi cewek-cewek di warung remang-remang. Dia ninggal-ninggalin. Makanya tadi dari Bapak kan pacar-pacarin semua. Nah ini juga dia punya ambisi pengen kaya. Numbalin adiknya. Jadi adiknya jadi tumbal, Pak. Ditumbalin sama dia, dia pengen kaya. Pakai... Cari, Pak. Cari si Edi. Temuin sekarang, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kalau bisa, si Edinya cariin, Pak. Saya tungguin di sini sambil saya buatin air. Cariin, Pak. Bapak ibu. Enggak, Bapak aja. Ibu di sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Sok ibu bantuin lagi baca live, Pak. Panggilin si Edinya. Masih bingsan. Bangun. Tiduran lagi. Bangun. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Saya Sarmin. Sok, tutup lagi. Enggak apa-apa. Sok. Sok, duduk ya. Tiduran. Sudah, tutup lagi. Sambil nanti nungguin si Edi. Tutupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.